Hai semua di video kali ini aku bikin mie ayam homemade ini rasanya mirip kayak di abang-abang gitu simak videonya sampai selesai nah pertama-tama ini aku udah siapin mie ayam ini aku beli jadi di pasar untuk bikin minyak bawangnya ini aku udah siapin 50 gram kulit ayam kemudian 6 siung bawang putih yang udah aku cincang dan juga 50 ml minyak sayur yang siapin wajan seperti ini kita masukkan minyaknya kemudian lanjut kita goreng ini kulit ayamnya kita goreng setengah matang dulu nah kalau udah seperti ini baru kita masukkan bawang putih cincangnya ini kita tumis sampai bawang putihnya itu terlihat kecoklatan nah setelah kecoklatan seperti ini kita matikan kompor dan kita angkat ini siapin wadah seperti ini ini kita pisahin kulit ayamnya dan juga minyaknya untuk bahan ayamnya disini ada 250 gram dada ayam kemudian ceker cukupnya bumbu yang dihaluskan itu ada 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih kunyit jahe ketumbar bubuk merica bubuk secukupnya pertama kita rebus dulu ini cekernya nah ini ceker ayamnya udah matang kemudian kita tiriskan nah bumbu yang tadi ini kita haluskan boleh menggunakan blender nah setelah halus seperti ini kita akan tumis siapkan wajan kemudian beri sedikit minyak untuk menumisnya masukkan 3 lembar daun salam boleh menggunakan serai juga ya karena disini aku enggak punya jadi enggak pakai nah setelah setengah tanak seperti ini kita masukkan dada ayamnya ini kita masak terlebih dahulu sampai dadah ayamnya itu sedikit garing nah setelah garing seperti ini kita masukkan ceker ayamnya kemudian kita aduk kembali beri secukupnya air jangan terlalu banyak nah untuk bumbunya disini aku menggunakan satu sendok makan kecap manis 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam dan juga 2 sendok teh gula pasir kecap asin sedikit aja kemudian aduk rata oh iya jangan lupa masukkan kulit yang udah kita goreng tadi ini kita tumis sampai airnya menyusut nah seperti ini ini udah pas ya cut dan sisihkan terlebih dahulu nah lanjut sekarang kita akan merebus mie ini kita rebus di air mendidih selama kurang lebih 8 menitan nah kalau udah mengapung seperti ini tanamnya udah matang matikan kompor kemudian kita tiriskan nah sekarang kita akan merecik mie ayamnya nah ini pertama-tama kita gunakan minyak bawangnya satu sendok makan aja kemudian tambahkan kecap asin ini boleh juga menggunakan garam boleh ditambahin kalau suka asin ya disini aku tambahin saus dan juga kecap ini saus cabe boleh menggunakan ataupun tidak sesuai selera nah kemudian tambahin mie ayamnya secukupnya nah lanjut tambahin ayamnya sesuai selera nah lanjut tambahin ayamnya sesuai selera ini karena aku gak ada kemarin kelupaan di pasar jadi gak pakai nah ini mie ayamnya tergantung selera mau diamin seperti ini ataupun mau ditambah dengan air sedikit aja itu sesuai selera nah ini dia teman-teman mie ayamnya selamat mencoba di rumah semoga berhasil selamat mencoba